Intro 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 Tadi seperti saya bahas, asas kesimbangan berlaku. Itu adalah asas hukum perjanjian. Dan keberlakuan asas itu tidak melihat siapa lawan janjinya. Sederhananya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita rakyat biasa, orang kecil, tapi tanda tangan perjanjian dengan pejabat, pertanyaannya apakah asas kesimbangan berlaku? Jawabannya iya. Berlaku tetap. Jadi kenapa berlaku? Karena mungkin saja memang karena dia berposisi lebih tinggi, dia menekan melakukan ini, menyetujui ini, menyetujui itu. Sehingga si orang kecil ini tertekan dan mau tidak mau harus tanda tangan. Pertanyaannya apakah kemudian tidak bisa disanggah lagi dan itu mengikat begitu saja. Itu justru batasan dari asas kebebasan berkontrak. Nah memang nggak berarti kemudian semua syarat atau semua kewajiban dengan mudahnya bisa dibilang tidak seimbang. Ya kan nggak begitu juga. Jadi ketidakseimbangan itu kan tentunya harus dibuktikan. Dan ketika saya bicara mengenai asas keseimbangan dan bagaimana hakim melihat itu, itu berarti bahwa gugatan sudah ada ya. Jadi gugatan sudah ada, gugatan kemudian dipereksi oleh hakim, dan si pihak yang menggugat mengatakan bahwa terjadi ketidakseimbangan itu atau pelanggaran asas keseimbangan yang dia harus buktikan. Jadi memang asas keseimbangan itu berlaku. Ketentuan harus seimbang. Posisi harus seimbang. Tetapi kalau betul ketidakseimbangan itu terjadi, ya kan dia harus buktikan bahwa memang betul ketidakseimbangan itu terjadi. Dan itu kan menurut saya juga tidak begitu saja mudah ya. Kecuali memang ketidakseimbangan itu cukup nyata. Nah cukup nyata, cukup jelas untuk dibuktikan sehingga meyakinkan hakim. Nah lalu soal langkah preventif, ya langkah preventif sebetulnya ini bicara kontrak drafting sudah ya. Kalau kita sudah memahami asas hukum kontrak, kemudian kan kita harus wujud nyatakan dengan merancang kontrak. Dengan pejabat misalnya, ya kita harus rancang dengan baik dong, dengan hati-hati. Apalagi kalau kita berhati-hati dengan pihak lawan janji kita. Tentunya kita pasti akan mengatur dan memikirkan worst case apa yang bisa terjadi. Risiko apa yang bisa terjadi. Termasuk risiko mungkin si pejabat bukan lagi pejabat. Kalau misalnya dia bukan lagi pejabat, bisa nggak dia melaksanakan janjinya misalnya. Atau kalau misalnya dia default, apakah bisa kita enforce. Kira-kira apa jaminan yang kita perlu pikirkan dari sekarang untuk menjamin kami jika terjadi uang prestasi oleh si pejabat. Lalu kan diatur. Dan jangan khawatir mengatur hal yang fair. Karena ini kan negosiasi. Perjanjian kan kita negosiasikan. Jadi kita persilahkan saja. Kita coba aja dulu rancang sesuai dengan kemauan kita. Nanti kita akan negosiasikan. Baru kemudian kita sepakati. Dan itu ada prosesnya. Tentunya kan tadi harus memahami asas-asas hukum. Lalu juga perlu punya keterampilan dalam kontrak drafting. Karena memang ini nggak bisa dipisah. Kamu mengerti hukum, perjanjian, tapi kamu tidak tahu caranya mendrafting juga nggak bagus. Kamu tahu cara mendrafting, tapi kamu tidak mengerti fundamen kontrak juga nggak bagus. Karena artinya apa yang kamu drafting juga ngawur lah bisa dibilang. Kemungkinan itu akan ngawur. Lalu kalau kita bicara kontrak bisnis, ini bisnisnya apa? Bisnis batu barakah? Bisnis kapalkah? Bisnis logistikkah? Bisnis propertikkah? Nah, setiap sektor, setiap bisnis berbeda. Ada undang-undangnya sendiri umumnya, ada peraturan perundang-undangannya sendiri. Dan bisa jadi diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan-batasan apa yang bisa dilakukan dalam kontrak-kontrak tertentu. Sesuai dengan industri atau sektor-sektor tertentu. Jadi itu perlu diperhatikan semua, saya rasa. Jadi nomor satu tentunya hukumnya sendiri, perjanjiannya sendiri, kita harus paham. Nomor dua, keterampilannya. Nomor tiga, hukum yang berkaitan dengan sektor bisnis yang memang kita mau buat. Perbuatan melawan hukum beda dengan uang prestasi. Kalau kita konsepkan, kita melihat buku tiga hukum perikatan, itu kan perikatan melanggar perjanjian, dan perikatan melanggar undang-undang kan bisa ya. Perbuatan melawan hukum itu kan 1365. Sedangkan yang saya bahas tadi kan sebetulnya bukan ke situ ya. Sebetulnya kan one prestasi terhadap perjanjian. Nah bagaimana membedakannya? Itu kan memang dua hal berbeda. Karena sumbernya berbeda ya. Yang satu bersumber dari perjanjian, yang satu kan bersumber dari undang-undang. Tadi kita udah bahas, perjanjian itu memang dikehendaki. Jadi kalau misalnya kita sudah menerang tangan di suatu perjanjian, jual-beli. Di mana memang terjadi kewajiban yang dilanggar, ya one prestasi kan. Jadi sederhananya itu. Nah, apakah beda sama perbuatan melawan hukum? Beda. Karena perbuatan melawan hukum kita tidak perlu tanda tangan perjanjian. Bisa kita enforce berdasarkan 1365 kan. Jadi beda. Kalau pelanggaran perjanjian, tidak ada perjanjian ya kan kita nggak bisa enforce juga. Jadi memang one prestasi berdasarkan perjanjian, PMH berdasarkan undang-undang. Tetapi, kalau dari segi konsep, sekarang kan udah nggak terlalu dibedakan oleh orang hukum ya. Dunia hukum juga oleh hakim. Intinya sekarang one prestasi itu perbuatan melawan hukum nggak? Nah, jawabannya iya. Dalam konteks karena dia melanggar kewajibannya, dia melanggar hukumnya, melanggar hukum, melanggar kewajiban hukum. Mungkin lebih tepat dikatakan gitu ya. Melanggar kewajiban kontraktualnya. Maka itu kemudian one prestasi juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tapi dalam maksud, bukan perbuatan melawan hukum 1365 ya. Dalam maksud, karena kamu melakukan pelanggaran, itu kan pelanggaran hukum. Kenapa kau hukum? Karena kewajiban kontraktual kan mengikat bagian undang-undang. Ini kan kewajiban hukum kita. Jadi inilah hukum kita berdua kan? Antara A dan B, inilah hukumnya. Jadi kalau kamu melanggar kewajiban kontraktualmu, kamu juga melanggar hukum sama aja. Jadi memang begitu. Tapi kalau konsep besarnya itu yang tadi saya bilang ya, yang pertama. Jadi satu sumbernya perjanjian, satu sumbernya undang-undang. Jadi memang berbeda. Di kawal perdata kita bersyukur ada bagian penafsiran kontrak. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di pasal 1347 mengenai kebiasaan, itu sebetulnya berkaitan dengan penafsiran. Ada beberapa hal ya. Misalnya nomor satu, kalau kata-kata sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan menyimpang. Itu juga salah satu penafsiran. Kalau kata-kata di dalam kontrak menimbulkan multi arti, arti lebih dari satu, maka perlu diselidiki maksud para pihak membuat perjanjian. Nah jadi ada. Kamu bisa lihat itu di kawal perdata, artinya di sekitar 1347, 46, 45 itu ya, mungkin ada sekitar 12 pasal. Silahkan kamu belajar di situ. Jadi disitulah bagaimana menangani multi tafsir. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua, secara praktik drafting, sudah cukup sering, di dalam perjanjian pun ada pasal penafsiran dibuat. Kalau kita mengerti, misalnya jual beli, pasal 1 misalnya mengenai definisi. Lalu pasal 1.2, misalnya 1.1 misalnya definisi. 1.2 misalnya interpretasi. Lalu diatur sendiri mereka. Jadi kita menyepakati ya, bahwa kalau misalnya saya menyebut ada istilah perusahaan di dalam perjanjian, maka perusahaan yang saya maksudnya termasuk CV, termasuk firma, termasuk perseruan terbatas, termasuk badan usaha lain. Lalu misalnya, kalau saya menulis RP di sini, itu maksudnya rupiah. Jadi bawah ini mata uang Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu, dia juga suka menyebut kata yang dalam bentuk kelamin maskulin, kata yang bersifat maskulin atau bersifat feminin, itu dianggap sama saja artinya. Meskipun ditulis yang satu maskulin, his misalnya, atau her. Nah itu, jadi penafsiran itu juga bisa dibuat seperti itu ya. Nah, tetapi memang yang bagus, yang penting itu yang pertama tadi, yang secara umum, berdasarkan kawal perdata. Itu yang paling sering dipakai untuk menafsirkan jika terjadi ini ya, sengketa ya. Sederhana saja, kesepakatan kan, perjanjian itu kan kesepakatan. Jadi kalau memang ternyata kemudian, eh, kita salah nih menyepakati hal yang melanggar peraturan misalnya, ya walaupun tidak melanggar kausa halal misalnya, ya kita perbaiki, perbaikinya dengan kesepakatan lagi kan. enggak ada masalah tuh. As simple as that. Jadi, ada perjanjian, kita buat amendementnya. Atau kita buat adendum. Jadi, tambahan kan. Adendum itu artinya tambahan. Jadi, adendum, tapi sifatnya mengamandemen. Artinya merubah apa yang sebelumnya ada, apa yang sebelumnya diatur. A, misalnya kita mengaturnya menjadi B, misalnya. Jadi, kesepakatan ya, dilakukan berdasarkan kesepakatan lagi. Prinsipnya Helen, 1338 kan tadi ya. 1338 kan bilang semua perjanjian yang dibuat secara sah. Secara sah artinya 1320. Nah, secara sah 1320 ayat 1, 2, 3, 4 itu harus terpenuhi. Nah, kalau itu terpenuhi, dia mengikat. MOU, mau apapun itu disebutnya, karena kadang-kadang surat pesanan juga mengikat kan. Surat pesanan yang sifatnya namanya surat gitu ya, bukan perjanjian. MOU, atau apapun dokumen purchase order. Jadi, bukan hanya MOU ya. Purchase order pun juga ada ditanya, itu mengikat apa enggak. Prinsipnya adalah, dia memenuhi 1320 apa enggak, sebagai suatu perjanjian apa tidak. Kalau dia sah, dibuat, ya dia mengikat. dan tadi kan 1338 ayat 1 tuh, dia mengikat. Cuman, kalau kita bicara MOU, itu kan simple sekali. Mungkin 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Enggak ngatur apa-apa gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang default, default terhadap apa? Jelas nggak sih di MOU itu bahwa itu default? Karena biasanya MOU itu kan baru pokok-pokok, berkehendak. Kamu berkehendak A, saya berkehendak B, kita nanti akan sama-sama melakukan bersama-sama, dan kemudian kita akan tindak lanjuti dengan suatu perjanjian yang mengatur secara lebih rinci. Itu kan baru kemudian perjanjiannya lebih detail. Tapi, kalau memang ini disebut MOU, padahal itu sudah rinci, ya itu kan mengikat juga. Sama saja. Jadi, prinsipnya 1320, kalau memang itu sah, dia mengikat, dan kamu bisa enforce. Tinggal tadi isinya bagaimana? Isinya itu memang sudah jelas nggak bahwa itu memang ada default? Dan kemudian kita bisa enforce berdasarkan cover data. Atau itu terlalu umum, sehingga memang sulit juga kita tuntut MOU kalau memang prestasi yang diminta juga tidak begitu jelas, misalnya. Prinsipnya kan begini, kalau misalnya kita tidak dikasih tahu, artinya kamu mau minjem duit, untuk apa? Dia bohongin kita, misalnya. Dan artinya kan kita tidak tahu bahwa dia akan pakai untuk judi, kan? Nah, kita kan nggak ada salahnya artinya. Sepanjang memang kita memberikan utang-piutang biasa artinya buat kita. Nggak ada salahnya, tuh. Nah, tapi pertanyaannya kan kemudian, kalau kamu sudah tahu ini saya bermaksud minjam, tapi kemudian ini untuk judi, gitu kan? Ya, artinya kan ada risiko buat saya, kalau misalnya terbukti oleh si siapa lawan janjinya nih, bahwa memang kamu sudah tahu sejak awal kan artinya ada risiko bahwa perjanjian itu nggak bisa dieksekusi sama saya. Saya nggak bisa tuntut di muka pengadilan, karena itu dianggap melanggar hukum, dan dalam konteks ini dianggap melanggar kesusilaan misalnya. Jadi, resikonya sebetulnya kan kepada kreditor. Nah, sepanjang dia memang sudah tahu dan sepanjang dia mengamini. Karena kalau dia mengamini itu, dia artinya sudah tahu risikonya bahwa dia tidak bisa tuntut itu di hadapan hukum. Tetapi kalau dia tidak tahu, artinya si lawan janjinya yang menuduh bilang bahwa kamu sudah tahu, nah, dia kan harus membuktikan apakah betul saya sudah tahu apa tidak ya. Jadi, saya lihat sih begitu prinsipnya. Kalau memang saya memberikan pinjaman dan saya tidak tahu juga, arti kan bagi saya, saya di pihak yang benar, saya beri tiket baik, saya mau bantuin kamu. Nah, kalau kamu ternyata gunakan itu dengan hal yang berbeda dari apa yang dimaksudkan sejak awal, itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Sebetulnya sudah jelas bahwa bukan bagian dari perjanjian, makanya 1320 kan yang menjadi patokan kita. 1320, syarat sahaja perjanjian. Jadi, syarat sahaja perjanjian kan tidak ada meterai, tahu. Nah, tapi ada juga undang-undang beaya meterai di mana wajib memasang meterai di perjanjian. Kalau tidak, maka akan ada saksi. Itu berbeda dengan sah tidaknya perjanjian. Bahwa memang ada kewajiban memasang meterai di dokumen perdata, itu ada diatur di dalam undang-undangan. Tetapi, kewajiban memasang meterai itu tidak menegasikan atau tidak mengesampingkan syarat sahnya perjanjian. Jadi, tidak ada kaitannya. Mau dipasang, mau tidak, tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu perjanjian. Iya, asas kesimbangan tentu berlaku. Kenapa? Karena ini bukan lagi sudah asas kesimbangan, karena sudah undang-undang. Karena ada undang-undang tentang kekerjaan. dan undang-undang ketenaga kerjaan kan sebetulnya sudah cukup detail melindungi pekerja. Apa yang boleh dilakukan oleh pengusaha, apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha. Dan kemudian, apa yang wajib diatur dalam perjanjian kerja. Apa kewajiban-kewajiban yang tidak boleh diatur dalam perjanjian kerja. itu semua sudah ada di undang-undang. Jadi ini mirip-mirip undang-undang perlindungan konsumen. Negara sudah mengintervensi. Karena tadi ketidakseimbangan tadi ya. Karena timbul ketidakseimbangan antara pengusaha dan karyawan, maka diintervensi melalui undang-undang ketenaga kerjaan. Dan kemudian timbulah peradilan hubungan industrial ya kan? Di bawah peradilan umum. Jadi itu semua. Dan itu adalah sebetulnya untuk memenuhi asas keseimbangan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi ya sekarang jadi ketika memang sudah diatur secara tegas dan detail di dalam peraturan perundang-undangan maka kalau tidak kalau ada perjanjian kerjaan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan kan artinya tidak bisa atau sulit dikatakan bahwa melanggar asas keseimbangan. Prinsipnya kan tadi seperti saya sampaikan bahwa kontrak itu juga harus memperhatikan sektor hukum yang berkenaan ya yang relevan. Misalnya ya kalau kita bicara jual-beli saham perseruan terbatas itu kan tentu mau tidak mau kita harus mengerti undang-undang perseruan terbatas. Nah jadi landasan hukum landasan hukumnya dalam konteks perjanjian jual-beli saham perseruan terbatas kan kemudian adalah undang-undang perseruan terbatas kan begitu. Nah bagaimana undang-undang perseruan terbatas dapat mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan? Kalau soal pelaksanaan tentunya kan tidak boleh kontrak yang dibuat itu melanggar undang-undang perseruan terbatas kan. Kalau misalnya ada pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang dan itu dilanggar itu kan tidak boleh. Jadi dia mempengaruhi pelaksanaan dalam konteks itu. Bagaimana mempengaruhi interpretasi? Ya interpretasi kan ini kontrak apa? Jual-beli saham misalnya. Jadi apakah ada ketentuan-ketentuan yang diatur yang jauh dari konteks jual-beli saham misalnya? Nah itu perlu dilihat dalam konteks jual-beli saham dan dalam konteks landasan hukum undang-undang perseruan terbatas. Ya mungkin itu ya pengaruhnya dari pertanyaan kamu nih. Jadi kalau misalnya jual-beli saham itu landasan hukumnya undang-undang perseruan terbatas maka kemudian di dalam kontrak jual-beli saham itu interpretasi akan merujuk pada undang-undang perseruan terbatas mau tidak mau kan? Karena ini konteksnya adalah undang-undang perseruan terbatas. Lalu berkaitan dengan pelaksanaan maka pelaksanaan kontrak harus memperhatikan apakah ada ketentuan atau ada kewajiban yang jika dilaksanakan maka akan melanggar undang-undang perseruan terbatas. Ya mungkin sederhananya begitu. Kita harus lihat batal demi hukumnya ini kenapa ya? Kalau batal demi hukum karena melanggar undang-undang kan artinya sejak awal memang sudah salah ya. Jadi kalau misalnya ada yang dirugikan karena batal demi hukum dan ingat batal demi hukum ini kan artinya sebetulnya tidak perlu putusan pengadilan ya. Tetapi oke lah anggap lah ada putusan pengadilan yang membatalkan demi hukum. Lalu pertanyaannya ada yang merasa dirugikan kan artinya tidak setuju dengan putusan itu ya. Bisa dibilang tidak setuju kok batal demi hukum nggak saya rugi nih. Lalu bisa nggak saya tuntut ganti rugi ke pihak lawan lah. Kalau memang ini dari awal sudah diketahui ini melanggar undang-undang tapi tetap dibuat ya kan nggak bisa dituntut dong. Batal demi hukum seolah-olah tidak ada perjanjian. Perjanjian tidak ada kalau batal demi hukum. Jadi otomatis seharusnya tidak dapat dituntut. Karena apa yang mau dituntut? Lalu dasar penuntutannya apa? Kan lain kalau misalnya wanprestasi terjadi maka dasarnya kan adalah perjanjian. Saya menuntut karena kamu wanprestasi saya dirugikan saya minta kamu ganti rugi saya. Dalam konteks batal demi hukum ini kan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jadi tidak pernah ada ikatan kan? Tidak pernah ada perjanjian. Karena perjanjian menimbulkan perikatan. Kalau tidak ada perjanjian tidak ada perikatan. Jadi apa kewajiban yang dituntut? Nah ini berbeda dengan syarat batal. Kalau syarat batal yang relevan atau terjadi karena wanprestasi kemudian karena wanprestasi maka batal demi hukum itu saya rasa bisa untuk ganti rugi. Karena konteksnya tetap wanprestasi A default terhadap B lalu B menuntut batal demi hukum saja sudah perjanjian. Seperti tidak pernah ada perjanjian. Tapi saya minta biaya rugi bunga diganti. Dalam konteks itu bisa karena diatur secara jelas di dalam 1266 1265 ya. Tetapi kalau memang ini perjanjiannya melanggar undang-undang lalu kemudian batal demi hukum lalu kemudian pihak yang merasa dirugikan mau meminta melakukan tuntutan ganti rugi yang jadi pertanyaan dasar tuntutan ganti ruginya apa? Nah selama tidak ada dasar tentu tidak bisa dia minta ganti rugi. Badan arbitrasya sangat berperan sebetulnya karena arbitrasya ini kan alternatif penyelesaian sekretah. Kalau kamu baca undang-undang 30 tahun 1999 itu kan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sekretah. Jadi tidak semua harus ke pengadilan prinsipnya kan begitu. Ada yang bisa dilakukan dan diselesaikan oleh arbitrase lembaga arbitrase. Jadi lembaga arbitrase mereka juga punya aturan sendiri mereka tunduk pada undang-undang arbitrase mereka juga punya peraturan misalnya BANI mereka punya yang namanya peraturan BANI. peraturan BANI itu seperti hukum acaranya di high air gitu ya bagaimana mereka menyelesaikan sengketa. Kalau kita ke International Chamber of Commerce ICC itu juga ada Court of Arbitration-nya. Dia juga punya peraturan ICC atau disebut ICC Rules. Jadi mereka sih prinsipnya membantu penyelesaian sengketa. Dan arbitrase itu kan tetap menjadi hal yang menarik karena arbitrase itu rahasia sifatnya. Tidak di-annonce kemana-mana. Kalau pengadilan hari ini saya daftar gugatan langsung terbuka. Semua orang bisa tahu bahwa Pak Edy menggugat orang lain. Kalau arbitrase kan nggak terdaftar di mana-mana. Jadi itu juga bagian yang penting juga untuk bisnismen. artinya kan kalau pekerja atau karyawan dia main tinggal kontrak kerja waktu tertentu kan gitu. Bagaimana kelanjutan hubungan kerjanya apakah otomatis berhenti atau harus melunasi sisa? Jawabannya kan bergantung tuh kalau misalnya memang pengakhiran hubungan kerja bukan karena alasan yang diatur atau disepakati di dalam kontrak kerja ya maka dia harus ganti rugi. Itu memang pengaturannya KKWT sama. Pemberi kerja pun juga gitu kalau main terminate tanpa alasan yang jelas dia pun juga harus ganti rugi. Sisa masa kontrak kerja yang disepakati. Begitupun juga pekerja dia pun juga harus ganti rugi. Sepanjang memang pengecualian tidak terpenuhi ya. Pengecualian dalam arti pengecualian untuk tidak ganti rugi. Itu juga bisa disepakati juga bisa diatur dalam peraturan perusahaan. Makanya ada perjanjian seringkali ada adendum gitu ya. Ada adendum 1, adendum 2, kadang-kadang sampai 10 malah. Karena ada perubahan-perubahan, perubahan, perubahan gitu. Silahkan. Dan adendum itu yang mengikat. Intinya kan kesepakatan. Jadi kesepakatan awal, lalu ada kesepakatan lanjutan, lalu ada kesepakatan lanjutan, lalu ada kesepakatan lanjutan. Silahkan aja. Itu dibuat. Dan itu mengikat. Kan perjanjian simple aja. Ada judul, ada komparisi para pihak, ada lembar penandatangan kan. Selesai toh. Nah mungkin maksudnya ini perjanjian ada lampiran. Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 misalnya. Nah pertanyaannya sekarang, lampiran itu penting nggak? Karena kadang-kadang ada perjanjian cuma 2 lembar. Yang banyak diantur di lampiran. Nah sekarang kalau lampirannya nggak bisa dibuktikan, jadi bagaimana membuktikan telah terjadi 1 prestasi misalnya? Ya tentunya kalau dokumen tidak lengkap ya harus dicari kan. Karena kalau tidak lengkap bagaimana mau menuntut lawan? Ya nggak bisa. karena di dalam pengadilan nanti kan masalah pembuktian. Kecuali lawan punya dokumennya. Nah kalau begitu kan terbukti jadinya. Artinya apa yang saya sampaikan lawan punya. Jadi memang nggak bisa sembarangan ketidaklengkapan dokumen perjanjian. Kalau tidak lengkap ya apa yang kita mau tuntut. ingat di dalam pengadilan itu kan artinya sudah masuk gugatan. Kita hadir di pengadilan itu artinya kita sudah melakukan gugatan atau kita digugatkan gitu. Kalau kita menggugat kita pihaknya aktif kan kita harusnya sudah tahu dokumen perjanjian nggak masuk akal seseorang menggugat tapi dia nggak tahu. Nah mungkin yang digugat yang nggak tahu. Nah kalau yang digugat nggak tahu ya dia cari tahu. Harus cari tahu mau nggak mau atau paling tidak dia bisa menunggu sampai nanti sidang pembuktian ketika si penggugat membuktikan dokumen maka dia kemudian bisa pelajari. Atau dia kontek aja si penggugat boleh nggak kasih ke saya dokumennya. Itu juga pernah terjadi. Saya pernah alami langsung karena klien saya itu dia bilang Pak Edi kita nggak pegang dokumen apa-apa katanya. Karena ternyata yang pegang dokumen itu dipegang oleh salah satu orang yang sudah tidak ada lagi di perusahaan. Ya sudah kita minta langsung ke penggugat waktu itu penggugat kirim semua ke kita karena memang dia nggak ada kepentingan untuk tidak kasih sebetulnya. Memang itu perjanjian yang sudah ditandatangani bersama anyway. Kalau pengakhiran itu memang disepakati kan tidak melanggar. Jadi pengakhiran karena kesepakatan kan tidak melanggar. itu asas konsensus. Atau yang umum juga terjadi salah satu pihak berat mengakhiri jika itu disepakati di perjanjian. Ada klausul pengakhiran perjanjian. Bahwa kalau kamu pilot saya bisa mengakhiri. Kalau kamu bubar saya bisa mengakhiri. Atau kalau kamu tidak selesai-selesai juga sudah lewat tiga bulan saya bisa akhiri. Itu kan kesepakatan. Jadi pengakhiran berdasarkan kesepakatan. tidak melanggar asas hukum kan. Justru sesuai dengan asas hukum konsensus dan asas hukum fakta sunsor vanda. Jadi sepanjang memang klausul pengakhiran perjanjiannya itu disepakati dan klausul pengakhiran itu tidak melanggar hukum kita bisa enforce kan tetap. Nanti mungkin akan ada perdebatan kalau ini dibawa ke forum pengadilan. Nah pengadilan juga sudah melihat kalau kita main mengakhiri perjanjian sepihak tanpa kesepakatan artinya di luar perjanjian kita main akhiri sepihak itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sebelumnya apa bedawan organisasi perbuatan melawan hukum dalam konteks intinya pelanggaran 1338 E2 tadi kan yang dilanggar kan kesepakatan itu mengikat. Tidak bisa ditarik sepihak kesepakatan 1338 1338 E2 Jadi kalau ada orang yang main tarik kesepakatan secara sepihak dia perbuatan melawan hukum tapi bukan dalam konteks 1365 dia perbuatan melawan hukum dalam konteks dia melanggar aturan yang ada. Ganti rugi kan paling gampangnya ganti rugi atau dipaksa melaksanakan kan hanya dua itu kalau kita melihat 1267 bagi mereka yang tidak memenuhi perikatan maka pihak yang tidak salah bisa meminta pemenuhan pelaksanaan atau membatalkan perikatan dengan biaya rugi bunga. Kalau ini kita taken kontrak dengan pelukis mungkin kita gak mau ganti rugi kita mau minta hakim memaksa dia ngelukis lukisan yang kita mau kan gitu tapi kalau ini objeknya lain mungkin kita gak bisa paksa juga percuma paksa yang penting saya diganti rugilah waktu saya sudah habis tenaga saya habis uang saya sudah keluar paling tidak kamu ganti rugi saya bagaimana apakah itu harus ke pengadilan kan gitu pertanyaannya apakah selalu harus ke pengadilan untuk minta ganti rugi jawabannya kan enggak paling gampang sebetulnya negosiasi tadi seperti yang kamu tulis kalau bisa dinego dia mau cicil ganti rugi bagus kan buat kita kita gak perlu keluar duit untuk ke pengadilan kita gak perlu tunjuk pengacara untuk mewakili kita kan keluar duit semua tuh lebih gampang jadi perdamaian kan istilahnya kita tanah tangan perdamaian lebih bagus kan kalau kita bisa tanah tangan perdamaian di luar pengadilan dibanding kalau kita harus ke pengadilan selamat menikmati